Setiap abis mandi ngaca gini, hi, how are you today? Are you okay? Lebih gitu sih pertanyaannya. Oke, not that. Orang ganteng gak merasa diri ganteng. Why? No selfie in your Instagram. I know, I know, I will take it serious. Ada yang niti pertanyaan, katanya Niko suka nonton drama Korea. On one interview you mention that. Is it true? I find it hard to believe. I did, I did. Nonton satu drama Korea selama pandemi ini, Reply 1988. Halo, selamat siang teman-teman Bazar Indonesia. Siang hari ini, saya Dave Hendrick kembali menyapa teman-teman semuanya di live Instagram Brunch with Dave. Yes, I gather everyone can hear my voice perfectly. Tuh, semua langsung absent, absent, absent. Seneng deh, tiap kali live Instagram-nya Bazar, banyak teman-teman yang setia, namanya udah mulai familiar, selalu menyaksikan. Saya juga yakin teman-teman yang menyaksikan live Instagram Bazar juga sudah subscribe di channel YouTube-nya Bazar, karena setiap obrolan Brunch with Dave itu akan kita upload di channel YouTube-nya Bazar. Jadi teman-teman bisa menikmati membaginya kepada teman-teman, dan hopefully cerita inspiratif kita akan menjadi cerita inspirasi buat banyak teman-teman juga, ya. Nah, siang hari ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui, saya sedang janjian sama Nikola Saputra untuk live bareng, Brunch with Dave bareng, ya. Nah, karena lagi pandemi, jadi brunch-nya di rumah masing-masing, biasanya kita ketemu di restoran, kita ketemu di hotel, tapi walaupun lagi pandemi kan kita juga ingin menyapai, ya, teman-teman Bazar, jadi coba kita tunggu Niko untuk bisa terhubung bersama Bazar Indonesia siang ini. Ini banyak banget yang request live, aku jadi, aku lagi mencoba mencari, jangan sampai aku kelewatan namanya Niko, nih. Yes, ya. Coba, kalau Niko udah ada, maaf ya, aku nggak ngeliat ke kamera ke atas, aku ngeliatin kolom komen, takut kelewat soalnya Nikonya. Yes, saya juga beberapa hari lalu mengumumkan kita akan brunch sama Niko, saya lempar posting di Instagram saya, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menitipkan pertanyaan. Nah, beberapa sudah saya catat, nanti saya akan tanyakan sama Niko, ya. Oh, ada yang bilang Nikonya udah masuk, ya. Kok di halaman aku Niko belum ada? Niko? Coba ya, saya kasih waktu dulu, aku scroll ke atas, ya. Oh, mana? Adanya Wahyu, Wahian, Ndito? Sek, sek, sek. Sebentar ya. Sabrina, hai. Hai, Adit. Uh, penggede-penggede-penggede-nya Baza lagi pada nonton, nih. Aku scroll ke atas, ya. Belum ada, loh, di aku. Sebentar, ya. Belum ada? Apa aku yang gaptek? Hmm, seorang nol, loh. Sebentar. Udah dua kali komennya, katanya. Iya, iya. Ada. Iya. Kok di aku nggak muncul, ya? Oh, foto. Niko? Sebentar, ya. Teman-teman, ya. Berikan aku kesabaran. Ah, ini dia. Oke. Let me click you. Yes. Yes. Sedang. Kita tunggu koneksinya. Hey! Gue cari-cari mana, gitu. Karena janjian live. Tiga kali. Bo, maaf. Karena janjian live sama Niko yang request banyak banget. Dan bukan Niko. Namanya, I jadi bingung. How are you, Dave? I'm good. I'm good, too. Nick, on the scale of 1 to 10, How happy are you today? Seven and a half. Seven and a half. What can make you move from seven and a half higher? Apa ya? Ya, tentu kalau bisa kembali ke aktivitas normal, ya. Bisa brunch di tempat-tempat yang kita sukai, gitu ya. Bisa ngopi, bisa makan, gitu. Tentu akan senang sekali. Tapi sebenarnya, di saat ini sih udah di level menerima, dan juga udah cukup, cukup, apa namanya, punya waktu cukup untuk beradaptasi sama lingkungan yang di sekitar, lingkungan yang, apa namanya, yang ada sekarang. Dan juga sebenarnya sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, udah kadang ke kantor juga untuk melakukan pekerjaan yang bisa mulai dilakukan, gitu. Kayaknya kehidupan udah mulai sedikit-sedikit, tapi tentu, apa namanya, pengen kumpul-kumpul lagi, gitu. Tapi ya, sesuai kenyataan aja deh. Kita harus patuh juga, ya. Sama peraturan. Oke. Seberapa siap, Niko, dengan anjuran pemerintah untuk the new normal? Siap-siap aja sih, sebenarnya. Karena juga, apa ya, gue juga kan sebenarnya orang yang cukup introvert sebenarnya. Jadi, merasa sangat recharge, gitu, selama ini dengan situasi yang mengharuskan berada di rumah aja, gitu. Cukup-cukup recharge sebenarnya, dan apapun, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua orang, saya rasa penting sekali justru untuk bisa menghadapi so-called new normalnya. Oke. Oh, gue udah bisa nebak tuh kalau lo tuh introvert. Karena gue juga introvert. Tapi aku cuma mau point out, walaupun introvert, doyan di rumah, tapi tetap aja ada yang, there's something you miss, right? Oh, iya, pasti. Pasti. Ya, introvert kan bukan dia pengen sendirian terus, ya, tapi tetap terus terkoneksi, tetap ngobrol sama orang, sentuhan, itu kan sesuatu yang kita nggak dapetin kan selama ini. Salaman sama orang, ya, bercengkrama, gitu-gitunya sih, Dave. Yang membuat agak, apa namanya, missing out, gitu ya, selama ini. Oke. Yes. Teman-teman Bazar yang menyaksikan live Instagram hari ini, sebetulnya kenapa saya mengundang Niko untuk brunch bareng, karena di edisi Bazar bulan Juni yang akan terbit minggu depan, Niko termasuk salah satu figur di dalamnya, dan edisi itu kita mendedikasikan pada isu lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang ini, nama Niko rasanya erat banget dengan isu lingkungan itu. Terutama semenjak Niko memproduksi di film semesta. So, I have to congratulate you on that movie. Thank you, thank you so much. Buat teman-teman yang miss out menyaksikan film itu, kita bisa nonton lagi di mana, Niko? Ada caranya. Kita sedang mempersiapkan supaya teman-teman bisa menonton. Segera akan diumumkan. Mudah-mudahan cukup, cukup luas jangkauannya, sehingga banyak orang yang bisa menonton. Rencananya sebenarnya setelah kita putar di bioskop, film ini ingin kita bawa keliling ke sekolah-sekolah, kampus-kampus menjadi bahan diskusi, atau kalau bisa juga sampai layar tancap gitu ya. Tapi, rencananya itu dilakukan bulan-bulan sekarang, tapi tentu itu nggak mungkin dilakukan. Jadi, ada cara lain, kita udah ketemu. Gimana caranya supaya tetap teman-teman bisa nonton? Tunggu aja. Oke, tunggu aja. Yes. Aku mau membahas mengenai isu lingkungan hidup. Aku baca di banyak wawancara, Niko bilang, bikin film semesta itu banyak merubah kehidupan lo on a personal level, mengenai your consciousness on our nature and our earth. Bener nggak, Niko? Bener banget, bener banget. Oke. Boleh diceritain apa aja yang perubahan yang terjadi lepas film semesta itu, Niko? Sebenarnya, kalau ngomongin film semesta ini banyak sekali, sebenarnya ini perjalanannya panjang ya. Perjalanannya bukan cuma saat produksi, tapi juga pengalaman selama ini saya berkecimpung atau terlibat dengan dunia rindungan alam gitu, atau lingkungan hidup itu sebenarnya udah cukup lama. bisa dibilang dari startnya itu mungkin tahun 2005 ya. Jadi udah 15 tahun sebenarnya mengenal, meng-observe, melihat bagaimana kaitan antara alam, lingkungan hidup, sosial, masyarakat, dan juga ekonomi itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Nah, ini sebenarnya selama perjalanan, dan saya melakukan banyak sekali perjalanan-perjalanan ke daerah-daerah yang jauh gitu, dari pusat kota ke pelosok, di mana alam itu masih sangat bagus. Terus juga di saat yang bersamaan, karena sering juga ke sana melihat progresnya gitu, ada yang semakin baik, ada juga yang kualitas lingkungannya juga semakin nggak baik, dan disitulah sebenarnya mulai bagaimana gue merasa bahwa, oh kita ini sebenarnya, waktu itu saya mikirnya sebagai traveler punya tanggung jawab gitu, untuk bisa, apa ya, bisa supaya apa yang kita lihat keindahan ini itu bisa sustainable. Dan di perjalanan itu, saya ketemu tokoh-tokoh, orang-orang yang saya kagumin gitu, orang-orang yang sangat konsisten dalam menjaga lingkungannya, baik itu personal, maupun keluarga, atau komunitas, itu sangat menginspirasi gitu, dan bagaimana mereka yang kita, yang tadinya saya pikir, apa ya, mereka itu tempatnya jauh gitu, aksesnya jauh dari misalnya kehidupan yang modern, justru menurut saya pemikirannya justru sangat modern. Saya surprise bahwa mereka pemikirannya sangat maju gitu, dan bagaimana keseimbangan antara ketiga hal itu, lingkungan, sosial, dan ekonomi itu bisa menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah orang-orang yang saya kagumi, dan beberapa masuk ke dalam film semesta gitu, jadi, dan di film semesta juga akhirnya harus melakukan beberapa perjalanan lagi, dan betul-betul menggali, melihat bagaimana mereka bekerja secara detail, dengan lingkungan hidupnya, jadi melihat lingkungan hidup itu sebagai sesuatu hal yang harus di, apa ya, kita harus kerjasama gitu, bukan hanya eksploitasi. Itu sih yang mengubah bagaimana cara gue juga terinspirasi lah sama orang-orang ini, dan ada rasa malu gitu. Kayaknya, wah, I haven't done nothing yet, gitu. Sementara mereka seumur hidupnya berdedikasi untuk melindungi lingkungan. Oke. Itu mungkin sebabnya rata-rata komentar orang setelah menyaksikan film semesta itu, berasa kayak kecolek, berasa malu sendiri, baru merasa sadar, gitu ya, Nick, ya. Karena salah satu tujuan dibikin film dokumentari itu, sebetulnya itu dong ya, ingin membangkitkan kesadaran kita, bahwa kita tuh bertanggung jawab terhadap sustainability of our nature, gitu ya, Nick. Benar, benar. Dan juga kesadaran itu, kalau bukan cuma hanya di level awareness, tapi juga consciousness, gitu ya. Jadi bahwa kita sadar penuh, sadar betul, bagaimana alam itu bekerja, dan bagaimana alam itu menyumbangkan, terhadap, menyumbang besar terhadap kualitas hidup kita, gitu ya, yang kadang-kadang kita take it for granted, clean air, good supply of food, air, dan lain-lain, gitu, yang alam bisa berikan ke kita, gitu. Nah, sebenarnya, ya, jujur aja banyak memang yang komentar, wah, saya tercolek, kayak digampar, kayak di, tapi sebenarnya tujuannya saya mau sharing aja, dan mungkin memang perasaan saya waktu, waktu ketemu orang-orang itu juga kayak gitu, saya kayak dicolek, saya kayak digampar, kayak, kayak apa ya, kayak, kayak, terinspirasi lah, gitu, dengan apa yang mereka. Oke. Aku juga baca di sebuah wawancara, kalau, karena kan fashion itu, sustainable fashion itu sekarang lagi didengungkan di mana-mana globally, ya, Nick, ya. Dan kita juga mengetahui, ya, teman-teman, bahwa sampah fashion itu termasuk sumbangsi paling gede, kan. Is it true bahwa, nomor dua, tuh, bahkan. Is it true bahwa sebetulnya lo sudah menjalani sustainable fashion living, per se, udah lama, gitu. Iya, nggak, Nick? Ya, bisa dibilang begitu. Ya, saya berusaha lah, gitu, karena sebenarnya kan ini nggak terlepas dari kebiasaan kita sehari-hari, ya. Maksudnya, bagaimana kehidupan sehari-hari itu, kita selalu sangat terikat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan hidup kita, lah, gitu. Jadi perilaku kita, makan, berpakaian, cara kita hidup, dengan living space, itu sangat terkait, termasuk di dalamnya fashion. Karena fashion ini, tidak hanya, apa ya, tidak hanya sebuah hal yang, apa ya, gue ngeliat fashion itu kayak sebuah, kayak seni, kan, sebenarnya, kayak art form untuk menginspirasi, supaya sebenarnya manusia lebih sejahtera. Tapi di prakteknya juga banyak, apa namanya, unethical fashion, gitu, yang sebenarnya, sekarang justru lagi banyak dibicarakan sama orang, gitu. Bagaimana kita tetap bisa meneruskan, atau kita bisa tetap berkegiatan fashion, tapi juga sebenarnya memperhatikan sustainability. Kalau saya pribadi, sebenarnya, untuk hal itu, mencoba untuk, mempraktekannya, gitu ya. Saya kalau sering diperhatiin, gue selalu pakai kaos, satu warna, putih, all cotton, kadang juga, apa namanya, celana, gitu, semuanya sama, kayak seragam lah, gitu. Dan ini membuat, membuat, saya jadi lebih gampang untuk mengontrol, apa yang saya pakai. Oke. Jadi, mencoba meminimalisasi fast fashion, sebenarnya, ya, Nik, ya? Iya, sebenarnya begitu, sih. Jadi, bagaimana caranya kita, ketika memilih suatu hal, gitu, ya, ini, kan, pasti eksploitasi ada baik, ada buruknya, gitu. Ukurannya tuh, mau segimana, sih, kita, gitu, kontribusinya bisa segimana, untuk, paling nggak meminimalisir, apa yang kita pakai, kita, kita, kita exploit. Oke. Iya, banyak yang meramalkan, kan, setelah pandemi ini, industri fashion, katanya, loud is out, gitu. Jadi, orang akan lebih ke, minimalistik, kita akan lihat, ya. Kalau menurut Niko, apa perubahan paling besar, yang akan terjadi, Nik, setelah pandemi ini, meredah? Perubahan paling besar, adalah perilaku, pasti, ya, di dalam segala hal. Selain, fashion, juga, cara kita pola makan, ya. Mungkin kita akan lebih menghargai, makanan-makanan yang, local grown, apa yang tumbuh ada di sekitar kita. Kita lebih, lebih menggali, tentang bagaimana, apa namanya, alam itu memberikan, yang, yang pastikan kita selama 2-3 bulan ini, kita merasakan betul, kekuatan dan kekuasaan alam, gitu, ya. Kita, yang tinggal di kota besar, bisa melihat langit biru, bisa kadang-kadang, lebih banyak burung yang kita dengar, berkicau di, di sekitar rumah, angin kadang-kadang, kedengeran jelas, gitu. Ini kan sebuah, apa ya, sebuah gejala-gejala, atau kejadian alam, yang selama ini kita ignore, gitu. Nah, mungkin perubahan-perubahan itu, sangat berkait nantinya, sama, sama kesadaran akan lingkungan hidup, tentang fashion, tentang makan, tentang makanan, tentang cara kita, ber-transport, moda transportasi, dan lain-lain. Jadi, ini kayak, kayak wake up call, ya, buat semua, mesti. Oke. Aku akan memenuhi janji, karena banyak teman-teman, yang menitipkan pertanyaan, di Instagram kita, beberapa waktu lalu. Aku udah tulis, beberapa. Udah aku sortir. Kita tanya, satu-satu sama Nico, ya, guys, yang dari tadi, sibuk menagih janji, di kolom komentar, ya. Oke. Nick, the life you have now, is it the life you had imagined, to have as a kid? No. Oke. If not, what were your dream? Nggak tahu, nggak punya sebenarnya. Waktu itu sih, memang mau jadi, waktu, waktu mau, iya, nggak punya, nggak punya, nggak punya cita-cita, atau apa gitu, tuh sama sekali, nggak kebayang deh, pokoknya. Mungkin baru SMA, ya, baru, baru kayak menemukan, karena sebenarnya, waktu kecil tuh, gue pengen jadi atlet, gitu. Tapi tidak diperbolehkan. Pengen jadi musisi, juga tidak diperbolehkan. Jadi, akhirnya ke akademis aja. Nah, begitu SMA, itu ada satu hal yang, menjadi wake up call, gitu. Ingat banget, waktu kelas 1 SMA, tuh, ada pelajaran, bukan menggambar sih, tapi menggambar teknis. Jadi, ada satu bidang, yang harus dibikin, perspektifnya, gitu. Harus dibikin mirernya, kalau nggak salah. Atau dibikin, gambar perspektif. Di situ ya, gue ngerjain aja gitu, cepat, set-set-set. Kayaknya, cukup gampang, gitu, kumpulin. Sementara teman-teman yang lain, tuh setengah jam kemudian, ngumpulinnya, gitu. Nah, di situ gue sadar kayak, ah, maybe architecture is my thing. I think I'm good at this, I do it fast. I think. Probably, gitu ya. Yes, jadi ada kayak, kayak, aha, kenapa yang lain? Jadi, maksudnya, gue pikir, yaudah, begitu selesai, kumpulin, dapet nilai bagus banget, gitu. Kayaknya 10, gitu nilainya, seinget gue, atau 9,5, gitu. Sementara yang lain, tuh kayak setengah jam kemudian, gitu. Dan di situ ngerasa kayak, ah, kayaknya kalau mau, kalau gue mau melakukan sesuatu, harus melakukan yang, yang memang gue paham, gue punya bakat, dan, dan harus berbeda nih, sama yang lain, gitu. Jadi waktu SMA, mau jadi arsitek. Tapi di tengah jalan, waktu SMA juga, tiba-tiba main film. Jadi yaudah, tetap pulih arsitektur, tetap main film. Oke. Ada juga yang menitipkan pertanyaan, mengenai, arsitek. do you still draw, do you still design? In a professional level, no. Sebenarnya. Oke. Nggak sih. Cuman ya, belakangan bekerja dengan beberapa, dengan, dengan, apa namanya, arsitek-arsitek, untuk bangun, misalnya, sebuah proyek penginapan, gitu. Itu pasti, pasti kepake ke ilmunya. Dan sebenarnya, ilmu arsitektur itu kan, ilmu yang, mempelajari sedikit, akan banyak hal. Dan itu sama, mirip dengan, dengan film gitu. Jadi waktu saya produce film itu, banyak sekali ilmu arsitektur yang kepake. Karena film juga begitu kan, you express a little bit of everything. Itu ada musik, ada art, ada storytelling, dan lain-lain. Oke. Karena tadi juga Niko, menyebutkan, sempat punya cita-cita, untuk menjadi atlet. Ada juga yang bertanya, sekarang ini, what kind of exercise do you do? Masih pilates nggak sih? Kalau nggak salah, trainer kita tuh sama deh. Do you still do pilates? Enggak, enggak. Waktu itu kan sebenarnya pilates, untuk membantu ini ya, membantu. Ada masalah dengan, dengan apa namanya, dengan alignment, segala macam, untuk supaya bisa. Sebenarnya kalau, kalau hari-hari, sebelum-sebelum pandemi ini, kebanyakan boxing. Really? Itu, ya, Muay Thai itu mungkin 10 tahun deh. Cukup intense gitu, terus kemarin, ternyata banyak, banyak yang, banyak cedera-cedera yang belum sempat diobati, atau belum sempat diperbaiki, akhirnya, fisioterapi dan pilates. I see. Sekarang sih, stretching aja sih, selama ini, belakangan stretching aja, to answer your question. Stretching sendiri, online di rumah gitu kan? Iya, iya. Oke, next question from our viewer. Orang ganteng, pakai skincare apa enggak sih? Nggak tahu, tanya aja sama orang ganteng. Hah? Are you being modest? This question is directed to you. Oke. Pakai skincare itu, definisikan. Definisikan. Sabun cuci muka, pakai sandal. Sabun cuci muka pakai. Oke. Oke. Sabun cuci muka pakai, sunblock if needed. Kalau misalnya beraktivitas, luar ruangan yang cukup lama, ya pasti butuh, supaya enggak kulitnya ngeletek ya. Terus, moisturizer if needed, kalau di udara kering, atau di AC terus, gitu. Oke. Sebenarnya dari cara lo nanya ke gue, skincare, definisikan. Udah ketahuan jawabannya, iya lo enggak pakai. Pakai-pakai, ya maksudnya tetap mencoba merawat. Tapi, honest to God, I've been meaning to ask you this question. Kan semua juga memuji, oh my God, you're so handsome, ganteng banget, suami online aku, komentar semua orang terhadap Niko gitu. Tapi jujur nih, have you considered yourself to be beautiful? Do you know that you are handsome? Maksudnya gini ya, gue tuh sebenarnya, gak pernah bisa, gak pernah mempertanyakan itu, gak pernah, maksudnya, agak bingung gue jawab pertanyaan, Nodeth. Gak sih, kadang kan kita gini ya, kadang kan kita gini, gak pernah tuh gitu, sambil mandi gitu, ngaca gitu, Damn, you look hot gitu. Gak ya? Kalau kita kan kayaknya ya, lebih kayak setiap lagu semandi, ngaca gini, Hi, how are you today? Are you okay? Lebih gitu sih pertanyaannya. Oke, not that, orang ganteng gak merasa diri ganteng. Sip. Oke, Nick, pertanyaan yang berikutnya akan sedikit serius. Ada yang menitipkan pertanyaan, apa pendapat Niko tentang kebijakan Menteri Pendidikan untuk menghapus ujian nasional? Any thought? Ujian nasional ya, waktu itu sih, in general sih sebenarnya, gue belum tahu, apa namanya, secara detail bagaimana Nadiem bikin peraturan-peraturan yang baru ya, di dalam dunia pendidikan. Tapi, gue yakin sih, ujian nasional, direview pastikan belakangan ini gitu. Kalau gue sendiri menurut pengalaman sih, waktu itu merasa, secara general, secara general, pendidikan tuh mustinya bisa lebih, apa ya, bisa lebih holistik gitu ya, kayaknya ya, tidak hanya terpaku pada satu atau dua mata pelajaran tertentu, dan mata pelajaran-mata pelajaran itu tuh harusnya saling terkoneksi gitu. Pembedaan, misalnya waktu, gue waktu, misalnya, gue ngambil IPS gitu, tapi, eh, gue waktu itu ngambil IPA, pengetahuan alam, tapi kok gue kayak gak belajar apa-apa tentang alam ya? Maksudnya kayak, merasa terjauhkan gitu sama alam. Mungkin, ketika kita belajar matematik, belajar fisika, belajar biologi, tentu mungkin paling dekat. Kita lebih didekatkan lagi dengan gejala-gejala alam. Karena semua ilmu kan, sebenarnya, apalagi ilmu pengetahuan alam, itu kan sebenarnya kan dari, dari alam kan, kita belajar nih ya kan. Nah, itu yang mungkin, jadi lembut lingkungan hidup kali ya, perlu-perlu ada gitu ya. Soal UA, soal udia nasional, segala macam itu, itu metode aja sih sebenarnya. Oke. Cool answer. Sekarang mengenai pasangan hidup. Definisi perempuan cantik untuk Niko, katanya apa sih, Niko? Yang seperti apa? Yang percaya diri, yang nyaman dengan kepribadiannya sendiri, dan ya nyaman sih, orang yang comfortable with herself. Jadi, itu definisi cantik sih, kayaknya gitu ya. Karena holistik lah keseluruhan ya. Oke. Kalau pemain film Indonesia, yang pengen banget saat ini, aduh pengen banget kayaknya gue satu, produksi sama dia. Siapa katanya, Niko? Siapa ya pemain film Indonesia, yang pengen main film bareng? Siapa yang belum pernah ya? Atau semua udah? Belum, belum, belum. Oh banyak, belum, belum. Maksudnya gue belum pernah main sama Vino, belum pernah. Belum pernah main sama Marsha Timoth, TD film belum pernah. Banyak banget sebelum sebenarnya pengen. Pengen, kalau bisa sih, pengen main film aja dulu, nih bisa nggak? Bisa, bisa. Ini nih nggak bisa shooting. Siapa aja. Siapa aja yang penting, yang penting produksi gitu ya, Nick. Produksi. Ada yang juga bertanya, Niko kan sangat peduli terhadap lingkungan. Pernah kepikiran nggak, untuk remake filmnya Mbak Mira Lesmana, Anak Seribu Pulau. Wah, sebenarnya Anak Seribu Pulau itu salah satu film yang menginspirasi saya untuk bikin film dokumenter semesta itu juga sih. Karena ini kok, gue nonton waktu kecil. Waktu tahun 94, ya 95 gitu di TV, gue masih ingat, masih terekam gitu bagaimana gue melihat Indonesia dengan begitu indahnya, begitu bagusnya dalam, apa namanya, itu doku drama ya, yang bagus banget gitu. Dan itu selalu tertanam gitu, di gue dan selalu menjadi, apa ya, ketika travel juga pengen mencari, ah ya, image yang kayak gitu gitu. Itu penting banget sih, di dalam hidup gue, dalam melihat film dan juga lingkungan, apalagi bikin dokumenter. Nah, itu menjadi salah satu inspirasi untuk bikin semesta juga. Oke, berjawab ya. Belum nonton, nanti saya kasih tau gimana caranya. Soon, soon. Yes. Soon, asap. Makanya di, pengumumannya nanti pasti akan dia bagi tuh, di Instagram ya. Speaking of Instagram, ada pertanyaan mengenai Instagram. This is a very serious matter. Oke. I hope you take it very seriously. Why? No selfie in your Instagram. Why not? Apparently for everybody, this is serious, you know. I know, I know, I will take it seriously this time. Jadi, gue mengenal Instagram itu tahun 2011. Baru awal-awal buka, sebenarnya. Baru awal-awal, apa namanya, baru awal-awal ada gitu ya. Dan waktu itu belum banyak, apa namanya, yang pakai Instagram. Terus, sudah gitu, di saat itu, gue memang suka fotografi. Jadi, traveling tuh sebelumnya tuh, kebanyakan fotografinya, tersimpan, terekam hanya di hard disk gitu. Nggak tahu outletnya di mana, kan. Nah, ketemulah Instagram, di mana satu tempat, di mana kita bisa naruh hasil fotografi kita. Dan, yaudah, awal-awalnya gitu justru. Ah, jadi, mengingat, untuk mengingat kembali sebuah perjalanan tuh, dari di foto tuh, gue bisa cerita banyak hal. Itu, dan itu untuk, sebagai pengingat, dan untuk ngerekam aja. Nggak tahu, kalau ternyata Instagram, evolve, menjadi sebuah platform, yang lebih jauh, daripada yang, awalnya gue pahamin. Nah, kebetulan ya, memang, memang gue mengenalnya, awalnya seperti itu. Bahwa ini adalah tempat naruh hasil karya fotografi. Ya, gue just wanna keep it that way aja. Oke, terjawab ya, guys. Cukup serius nggak? Cukup, cukup. Oke. Serius banget, serius banget, serius banget. Justru yang jarang-jarang upload foto selfie gitu, begitu sekali-sekalinya seumur hidup di upload foto selfie, abis nyoblos, itu langsung ya kayaknya mengalahkan dan went down on history. Oke, about stardom, Nick. Sekarang ini kan, we live in a culture, watch me culture. Everybody wants to be famous, everybody wants to be popular. From somebody who has been there and there, what advice can you give to our youngsters who also want to do what you do? Interesting. Karena gue itu masuk ke dunia film dan film gue itu mengejutkan juga buat gue juga, buat semua pemain, buat mungkin filmikernya, mungkin juga penonton film Indonesia gitu ya dan gue melakukannya waktu sangat, ya bisa dibilang cukup, cukup, waktu remaja gitu, umur 16 tahun syuting, 17 tahun keluar film Adapkan dengan Cinta yang mengejutkan gue juga gitu, shock gitu, I didn't know that it's going to be that big, I didn't know that it's going to be, that I will be famous. Jadi, I have no idea what being famous is pada saat itu. Jadi, sebenarnya cukup kesulitan juga gitu, tadinya cuma mau menjadi pemain film. Oke. Dan menurut gue sampai sekarang gue adalah pemain film juga gitu. Dan being famous is sesuatu yang menjadi apa ya, bukan side effect, tapi yang menjadi hal yang yang kadang-kadang yang kadang-kadang bisa mengikuti gitu. Nah, jadi menurut gue sih yang paling penting focus on what you wanna do, gitu. If you wanna be famous, be famous. If you wanna be an actor, be an actor. bisa juga gitu. Dan caranya macam-macam kan. You can be famous dengan dengan cara apapun. Nggak harus jadi pemain film gitu. Tapi, kalau mau menjadi pemain film, tentu banyak sekali hal yang penting untuk diperhatikan. Tentang professionalism, tentang apa namanya, tetap terus-harus belajar, dan harus tetap bisa berkolaborasi karena it's collaborative work, harus punya humility, gitu. Jadi, itu sih. Oke. Jadi, fame, ya, ya, ya. Fame is a byproduct of the work, gitu ya, Nick, ya? Ya, ya, Fame is a byproduct of the work, when sometimes you want it, sometimes you don't, sometimes it comes, sometimes it doesn't. Tapi, apapun yang lo lakukan, love it, and do it wholeheartedly. Oke, love it, and do it wholeheartedly. Mengingat kembali ke perjalanan, kan tadi Nico Nico bilang, waktu film itu ternyata responsnya sebegitu besar, you were not prepared for that fame and popularity. Siapa orang yang akhirnya kayak, kayak, show you the way, this is how to do it, show you the ropes, this is how to do it, Nick, this is how you must, you know, engage with people. Do you have any? Kayaknya itu, itu lakukannya pelan. Jadi gini, akhirnya waktu itu memutuskan untuk kembali ke akademis. Jadi, begitu film A DC keluar, waktu masih SMA, habis itu, fokus, mau kuliah, gitu. Karena, ini mengejutkan, it wasn't in my plan, at that time I didn't know how to handle it. Jadi gue pikir, mau kembali, ah gitu, maksudnya mau tetap kuliah aja, gitu. Tapi, di sela-sela kuliah itu, setiap liburan tuh, ada waktu 2-3 bulan, kosong kan, nah disitu dipakai buat shooting film, gitu. Jadi, what keep me grounded, gitu kali, mungkin education dulu ya. Jadi, membalance bagaimana tetap ada kerjaan, tetap ada hal yang membuat kita senang untuk dilakukan, express yourself through filmmaking, tapi, sekolah waktu itu menjaga supaya gue punya durability, punya, apa ya, ya itu sih, untuk tetap, untuk tetap, punya ruang untuk menjaga jarak, kadang-kadang dengan, dengan fame itu. Oke, ya, ya. Ada juga yang bertanya, aktor udah, menjadi producer sudah, so many things you have done in your life, apakah ada, do you still have any other goal, you wish to achieve me? To be honest with you, I never had such thought untuk punya goal, harus ini, iya, iya. Semuanya, seolah-olah mengalir dengan sendirinya, tapi, karena gue percaya, karena ini udah, udah, menurut pengalaman ya, gitu ya, gue dulu sempet siaran radio, gitu, waktu SMA, dan kuliah tingkat pertama, gue siaran di Prambors. Dan disitu, habis itu gue sempet menjadi VJ, di channel V, di Hong Kong, Singapura, dan selama dua tahun, gitu. Ya, itu perjalanan yang sebenarnya saling berhubungan, kan. Jadi, kalau gue fokus, atau gue mendalami satu hal, gue percaya, dan dengan dilakukan sungguh-sungguh, gue percaya itu akan membuat kita terbawa ke sebuah titik tertentu yang lebih baik, gitu. Maksudnya pengalaman gue waktu siaran di radio, pengalaman gue di film, bisa membawa gue jadi VJ, akhirnya waktu itu. Terus pengalaman gue di VJ, pengalaman gue di radio, kepake juga di film. Pengalaman dunia arsitektur, juga kepake juga di dunia film. Jadi, gue percaya, jangan berhenti bekerja, dan fokus, atau, atau passionate sama sesuatu, ya, karena it will lead you somewhere better. Oke. So, you also believe, by saying that, you also believe that, you believe that there is no coincidences in life, everything happened for a reason, there's a master plan happening in our life, gitu ya, Nick? Ya, sometimes you can control it, kadang-kadang kita gak bisa kontrol juga kan, but be prepared, be prepared of what surprises come in the future, gitu. aku juga baca di wawancara Niko pernah bilang bahwa menyadari profesi lo sebagai seorang seniman, lo tuh sudah sudah mempersiapkan financially dengan baik. In terms, you talk about, on one interview, you talk about having a dana darurat. Itu kan, kata-kata yang belakangan ini, karena pandemi menjadi akrab banget di telinga kita sekarang. yang gak punya jadi tersadarkan, yang punya merasa, oh ini gunanya, gitu. Kalau lo ternyata sudah sangat disiplin mengenai hal itu dari cukup lama ya, Nick? Ya, sebenarnya hal itu kesadarannya sudah ada dari cukup lama, ya, karena waktu, ya, yang gue cerita tadi dari SMA, dari kuliah tuh, udah, udah tahu bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak ada, apa ya, gak rutin gitu, gak kayak pegawai yang tiap bulan dapat penghasilan, terus ada jaminan pensiun, dan lain-lain gitu. Ini sebuah, apa namanya, kegiatan yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan itu, itu menjadi hal yang sangat wajar di dalam dunia entertainment gitu, apalagi menjadi pemain film. Jadi, begitunya tuh, memang mengharuskan atau mewajibkan diri gue sendiri untuk bisa lebih teliti dalam penyimpanan dana darurat. Dan dana darurat ini, apa namanya, mau seberapa panjang gitu masa daruratnya, ya kita, kita kalau bisa setiap tahun ada penambahan gitu. Karena ini buat pensiun kita juga nantinya. Touché. Ada yang ditip pertanyaan, katanya Niko suka nonton drama Korea. On one interview you mention that. Is it true? I find it hard to believe it. I did, I did, nonton satu drama Korea selama pandemi ini, Reply 1988. Ah. Di rekomendasi, kita di rekomendasi seorang teman gitu, terus, oke, I'll try to watch, then I was hooked in the first episode, karena it reminds me of my childhood. Dan itu kayak ngeliat tante, ngeliat kayak tante-tante om kita dulu kayak gitu ya, ada kerinduan gue sama masa kecil dimana hidup bertetangga, dan tetangga tuh koneksinya kuat banget gitu, kadang-kadang kita kirim makanan ke rumah, terus makanannya kalau pulang nggak boleh kosong, tapi piringnya selalu diisi lagi. Hal-hal kecil kayak gitu yang gue rindu gitu. So it reminds me of my childhood hidup di bertetangga. Jadi gue tonton terus dan menarik sih sebenarnya. Tuh, aduh gue jadi penasaran abis ini aku harus nonton. Itu sangat, maksudnya anak-anak replying 1988. Jadi kehidupan di Korea pada saat itu tahun 1988. Dan bagaimana dinamika pertemanan, dinamika kehidupan bertetangga tuh sangat dipotret dengan baik dan sangat relatable sih sama kita. Oke. Sementara dinamika itu di kita sekarang kayaknya rasa udah berubah ya. Dinamika bertetangga. Itu tuh kan kayaknya udah enggak. Don't you say? Ya, I don't even know my neighbors very well, gitu. Oke. Tapi mereka tahu dong kalau tetangganya adalah seorang Nikola Saputra. Do they? I don't know. That's how bad. Tahu, 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 tahu. Paling nggak Pak RT tahu lah. Harga property kayaknya naik gara-gara Niko tinggal di situ. Interesting thought. pertanyaan terakhir dari Instagram yang sudah saya pilih adalah mengenai seni budaya dan juga bahasa Indonesia. Apa komentar Niko mengenai anak-anak zaman sekarang itu kan begitu open-nya terhadap globalisasi. Rupanya banyak yang bilang rasanya peminat terhadap bahasa dan kebudayaan Indonesia semakin surut. Any comments on that? Mungkin Mas Niko bisa memberikan pendapatnya. Kalau budaya sih sebenarnya kan itu sesuatu hal yang sangat organik ya mestinya tidak berhenti di satu titik. Kalau kita melihat budaya selalu berkembang selalu berevolusi sesuai dengan zaman dan produk-produk warisan budaya juga adalah hasil dari perpaduan tersebut. Jadi kalau saya sih sebenarnya yang penting kita bisa mengartikulasikan ini budaya apa percampuran apa dan kita menghasilkan apa namanya culture yang baru. Menurut saya sih tidak masalah ya cuman memang kalau saya pribadi saya tuh suka pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu dan suka banget dengan mempelajari cara penulisan struktur penulisan itu tuh suka banget. Mungkin gini kali ya at least kita punya satu bahasa yang menjadi bahasa utama dan kita we can master one language at least in writings. Oke. Terserah mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau palingkah kita paham satu di penulisan. Terserah habis itu kita secara lisan kita berbicara. Karena bahasa tulisan itu jauh lebih sulit daripada bahasa lisan ya? Iya. Dan maksudnya lebih sulit dalam menulis dengan baik dalam satu bahasa tertentu kayaknya. Oke. 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 Nick untuk YouTube obrolan kita di Brunch with Dave aku selalu senang bertanya ini pada tamu-tamuku apa satu kata yang paling menggambarkan atau ingin lo pakai merepresentasi diri lo untuk tahun 2020. Say kayak tahun 2020 I choose the word growth to represent me. If I ask that question and give that opportunity to you what word would you choose? Contemplate. Yes. Gak usah dijelasin gak seru kalau pakai penjelasan. Nico thank you so much for doing this. Thank you so much juga for having me. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa bertemu di Brunch langsung. I hope it's soon. Yes. Stay safe stay happy and healthy. Jangan bosen kalau diajak lagi sama Bazar Indonesia ya Nick? Enggak dong pasti mau dong. Thank you so much everyone for watching. Thank you semua yang udah nonton. Bye. selamat menikmati